Soft Launching Desember 2023, MPP atau Mall Pelayanan Publik Kota Pekalongan berguna untuk memudahkan pelayanan publik. Usai tahap 1 yang sudah 100%, pembangunan tahap 2 Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Pekalongan sudah dilaksanakan sekaligus melengkapi sarana dan prasarananya. Dimana rencananya pada Desember tahun 2023 nanti, MPP Kota Pekalongan akan dilakukan soft Launching oleh pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala DPM PTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriyono, usai jalan sehat pungut sampah pada Jumat 11 Agustus. Beno menjelaskan pembangunan tahap 2 ini dilakukan dengan penetapan APBD yakni 1,71 miliar untuk pembangunan meliputi pengerjaan lantai, atap, plafon, serta termasuk pekerjaan listrik. Pekerjaan pembangunan gedung Mall Pelayan Publik Kota Pekalongan yang berada di samping sebelahkan Kota Pekalongan ini untuk tahap 2 sudah mulai dilakukan pembangunan bediknya. Ini dengan nilai kurang lebih 1,71 miliar. Sudah ada pelaksanaan pekerjaannya dengan pekerjaan beberapa pekerjaan-pekerjaan lantai dan itu juga atap, plafon dan sebagainya termasuk pekerjaan searingan listrik dan sebagainya yang mana diharapkan nanti fisik untuk di tahap 2 di tahun 2023 ini selesai. Dan tentunya juga sudah kita usulkan untuk pengadaan salah persarana di perubahan APBD 2023 sehingga kita harapkan insya Allah di bulan Desember 2023 ini MPP bisa dilaksanakan soft launching. Nantinya di MPP ini akan ada perizinan terintegrasi dengan 18 OPD dan instansi vertikal sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin aman, nyaman, serta terjangkau.